Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan dalam sebuah tabung terdapat gas dengan volume 50 cm pangkat 3 yang bertekanan 1,8 atmosfer. Pada suhu yang tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Kemudian, jika volume gas diperbesar sebanyak 20%, maka kita diminta untuk menentukan tekanannya. Soal ini bisa kita sajikan dalam tabel seperti ini. Pertama, volume gasnya adalah 50 cm pangkat 3 dan mempunyai tekanan 1,8, maka di sini kita tulis 50 dan di sini adalah 1,8. Kemudian, volume gas diperbesar 20%. Ini berarti volume gas yang di awal ditambah dengan 20% pertambahannya, berarti 20% dikali dengan 50. Kemudian, tekanan yang akan kita tentukan, kita misalkan di sini X. Nah, karena pada soal volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya, ini berarti perbandingan berbalik nilai, maka perbandingannya 50 dibagi dengan 50 ditambah 20% dikali dengan 50, kemudian sama dengan X per 1,8. Kemudian, perhatikan di sini, karena sama-sama mengandung 50, maka 50-nya bisa kita hilangkan, maka menjadi 1 per 1 ditambah 20% sama dengan X per 1,8. Ingat bahwa 20% ini sama dengan 20 per 100, maka desimalnya adalah 0,2, maka ini menjadi 1 per 1 ditambah 0,2 adalah 1,2 sama dengan X per 1,8. Kita lanjutkan ke sini. Maka, X diperoleh dari 1 dikali 1,8 dibagi dengan 1,2, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1,5. Jadi, jika volume gas diperbesar sebanyak 20%, maka tekanannya menjadi 1,5 atmosfer atau ATM. Sehingga jawabannya tepat berada pada opsion B. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Selamat menikmati.